Intro Sahabat Kompas.com Intelijen AS menyebut bahwa Rusia meningkatkan persiapan untuk invasi habis-habisan ke Ukraina. Diketahui, Rusia telah mengumpulkan 110.000 tentara di sepanjang perbatasan Ukraina yang pro-barat. Namun, Intelijen AS belum menentukan apakah Presiden Rusia Vladimir Putin benar-benar memutuskan untuk menyerang. Adapun, para pejabat AS memperingatkan bahwa pasukan Rusia yang berkumpul di perbatasan ini akan terus tumbuh. Dengan sekitar 150.000 tentara pada pertengahan Februari, Putin disebut akan memiliki kekuatan yang ia butuhkan untuk melakukan invasi skala penuh. Putin juga disebut menginginkan semua opsi yang mungkin tersedia baginya. Mulai dari kampanye terbatas di wilayah Donbass yang pro-Rusia di Ukraina, hingga invasi skala penuh. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa mereka berencana menyerang Ukraina. Para pejabat AS mengatakan, apabila Moskwa memilih melakukan serangan skala penuh, pasukan penyerangan dapat merebut ibu kota Kiev dan menggulingkan Presiden Volodymyr Zelensky dalam waktu 48 jam. Presiden AS Joe Biden telah memutuskan untuk mengirim pasukan AS ke Polandia untuk melindungi anggota NATO. Sementara itu, para diplomat bekerja keras untuk memujuk Rusia agar menarik pasukannya kembali dari perbatasan Ukraina. Adapun, Rusia telah mengumumkan manuver militer bersama dengan Belarusia. Intelijen AS menyimpulkan bahwa Rusia telah mengerahkan kekuatan militer besar di perbatasannya dengan Ukraina. Dua minggu lalu, sebanyak 60 batalion tentara Rusia ditempatkan di utara, timur dan selatan Ukraina, khususnya di semenanjung Crimea. Kemudian pada Jumat 4 Februari 2022, ada 80 batalion dan 14 lainnya sedang dalam perjalanan dari tempat lain di Rusia. Sekitar 1.500 tentara pasukan khusus Rusia yang dikenal sebagai Spetsnas juga tiba di sepanjang perbatasan Ukraina seminggu yang lalu. Laporan pejabat AS mengatakan bahwa kekuatan Angkatan Laut Utama Rusia juga ditempatkan di Laut Hitam. Mereka dilengkapi lima kapal amfibi yang dapat digunakan untuk mendaratkan pasukan di pantai selatan Ukraina. Selanjutnya, Rusia dilaporkan menempatkan pesawat tempur di dekat Ukraina, begitu juga dengan pembom, baterai rudal dan baterai anti-pesawat. Pada Kamis 3 Februari 2022, AS menyampaikan pihaknya memiliki bukti bahwa Rusia sedang mempersiapkan video yang menggambarkan serangan palsu oleh Ukraina. Video ini disebut akan berfungsi sebagai dalih untuk serangan nyata Rusia di Ukraina. Terima kasih telah menonton!